Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subiato Sabran menghadiri peluncuran dan penyaluran pinjaman atau pembiayaan badan layanan umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang bertempat di Aula Serbaguna Isen Mulang pada hari Jumat 19 Maret 2021 Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subiato Sabran menghadiri peluncuran dan penyaluran pinjaman pembiayaan badan layanan umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan bertempat di Aula Serbaguna Istana Isen Mulang Jumat 19 Maret 2021 Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Syarif Sahrial dalam laporannya menyampaikan Peluncuran dan penyaluran pinjaman pembiayaan merupakan bentuk realisasi dari program yang dijalankan Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan peran dalam mengelola pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan pada pelaku usaha, sektor kelautan dan perikanan Syarif Sahrial mengutarakan LPM UKP berkomitmen untuk selalu bersinergi bersama para pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyaluran dana bergulir baik dari tenaga pendamping, analis, dinas terkait, dan bank mitra LPM UKP Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, menyatakan memberikan dukungan penuh dan apresiasi setinggi-tingginya atas program penyaluran dana bergulir kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui BLU LPM UKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Haji Sugianto Sabran berharap program tersebut dapat membantu mengatasi permasalahan permodalan dan pengembangan usaha serta memperkuat daya saing usaha kelautan dan perikanan yang potensial khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut optimis bahwa percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalteng dapat diwujudkan melalui sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh pemangku kepentingan Nampak hadir Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Selamat Subjakto, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, Pak Rijal Fitri Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Ida Utari Purnama Sari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng, Haji Darliansah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng, Ati Mulyati serta para tamu undangan lainnya Peri dan Doni, MMCTV, melaporkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Budidaya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Budidaya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Budidaya